Menjelang Hari Raya Idul Adha pada Juli 2022 mendatang, harga hewan kurban di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan. Walaupun demikian, peminat hewan kurban masih tinggi, bahkan stok hewan kurban di pengumpul sudah banyak yang dipesan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2022 mendatang, harga jual sapi kurban di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan akibat dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski demikian, penjualan hewan kurban telah ramai di buru pembeli sejak sepekan terakhir, bahkan stok sapi telah habis dipesan warga dari berbagai kecamatan di wilayah Merangin. Khairil, salah satu pemilik ternak sapi di kawasan desa Byuku Tanjung, kecamatan Batang Masumai mengungkapkan, harga satu ekor sapi di tempatnya mengalami kenaikan. Saat ini harganya 16 hingga 20 juta rupiah per ekor, dibandingkan dengan tahun sebelumnya harga jual sapi di kisaran 13 hingga 15 juta rupiah per ekor. Kenaikan ini dipengaruhi stok sapi yang terbatas akibat wabah PMK, selain itu para peternak ini juga tidak berani mendatangkan sapi dari daerah lain. Mereka khawatir sapi yang dibeli terjangkit PMK dan menulari sapi lain yang ada di kandang, sehingga saat ini para peternak hanya mengandalkan stok sapi lokal. Ini kalau masyarakat untuk PMK ini tentu dia tidak ada kekhawatiran karena dia tidak tahu dan lagi pula sapi yang kita kirimkan, sapi yang sudah diperiksa, kesehatan yang ada di kesehatan. Sudah ada rekomendasinya kan, tentu buat kita yang ada pengaruhnya kan, susah mendapatkan sapi, buat peta pengorban itu tidak ada pengaruh. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan